Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas mengenai laporan keuangan untuk Udebuana Dimana untuk Udebuana itu adalah soal untuk uji kompetensi tahun 2020 yang lalu Baik setelah kalian buka untuk program mayatnya Langkah pertama yang saya lakukan adalah kalian buat data atau meng-input informasi data perusahaan Dengan cara kalian klik menu create kemudian disini next Nah pada tahapan yang ini kalian isikan untuk company name dengan nama perusahaannya Atau Udebuana disini kemudian alapnya nomor telepon dan selanjutnya Oke sekarang kita mulai Lalu setelah selesai meng-input informasi data perusahaan kalian klik next Nah pada tahapan ini untuk pengaturan di tahapan yang keberapa ini keempat ini Disini kalian isikan untuk current financial years ini diisi dengan tahun buku Dimana untuk perusahaan Udebuana tahun buku disini adalah tahun 2018 Kemudian last month of financial years ini diisi dengan bulan akhir pada periode itu Disini kita buat Desember Kemudian conversion monthnya atau bulan transaksi yang kita kerjakan adalah bulan Desember Kemudian number of counting periodenya kita pilih yang 13 Next Kemudian next lagi Nah pada tahapan untuk menentukan bentuk struktur akun disini Kita bisa pilih nomor 2 ya Nomor 2 ini bisa kita import data atau nama akun nanti dari Excel Atau bisa juga digunakan untuk membuat data akun sendiri Setelah pilih nomor 2 kita next Kemudian simpan Nah pada tahapan penyimpanan ini jangan lupa tentukan lokasi penyimpanannya Misalkan disini saya taruh di drive D ya Disini saya kasih Udebuana Kemudian kita save Next Ya lalu masuk ke common center Nah setelah sampai pada beranda kerja common center ini Maka langkah yang harus kalian kerjakan atau langkah pertama yang harus kalian kerjakan disini adalah Yang pertama kalian harus input data akun yang ada di soal Nah untuk meng-input data akun Yang pertama kalian masuk ke tab menu akun Kemudian pilih akun list Nah pada saat tampilan semua data akun muncul disini Perhatikan disini ada tab menu atau ada menu aset Ya ada liability, equity dan seterusnya ini Nah untuk meng-input satu per satu data akun Dari kategori aset atau harta Kemudian masuk kategori hutang, modal dan setelah selanjutnya Ini silakan kalian input sesuai kategori dari akun tersebut Nah saya sarankan yang pertama untuk meng-input data akun aset Kalian bisa masuk ke menu aset Lalu disini dari data akun yang ada Kalian tinggal edit saja data akun yang sudah ada ini Kemudian jika ada akun yang tidak digunakan bisa kalian hapus Baik perhatikan disini ada nama akun atau data akun yang disebelah kanannya Di kolom link ini ada tanda checklist Ini saya sarankan untuk nama akun yang ada tanda checklist ini Ini bisa kalian gunakan untuk meng-input misalnya untuk cek akun Ini silakan kalian edit jadi cash indeng Kemudian undeposit fund ini Kalian bisa ganti dengan petty cash Dan yang terakhir ada trade debtor ini Kalian bisa isi dengan hutang dagang Untuk yang prevision akun dan investment akun ini Bisa kalian gunakan untuk akun lain Yang pertama kita coba untuk edit yang cek akun dulu Sebelum kalian input data akun ini Kalian buatkan struktur akunnya Bahwa di aset ini ada dua kategori akun Ada aset dan fixed asset Atau current asset ada fixed asset Oke sekarang kita buatkan dulu Untuk kategori akun hartanya Atau judul akun untuk kategori harta Yang pertama adalah current asset Kita gunakan disini seribu Kemudian disini current asset Nah karena ini adalah judul atau header Maka kalian pilih yang header Nah sekarang kita buatkan atau kita masukkan Nama-nama akun yang masuk dalam kategori current asset ini Oke yang pertama kita coba akan edit cek akun ini menjadi cash indeng Caranya adalah bisa klik tanda panah disebelah kirinya Atau bisa klik dua kali disini Oke data akunnya kodenya kita buatkan 1.100 untuk cash indeng Oke kemudian untuk yang undeposit fund ini Ini kita edit jadi petty cash Dan yang trade debtor ini kalian edit jadi account receiver bulan popi hutan dangan Nah yang ini bisa kalian edit jadi akun untuk lawan farga budak maupun mercantile silentori Kamu nampak dioo semuanya dari rere conna nah untuk akun electronic cleaning clearing akun ini biarkan saja hanya kita ganti kodenya saja jadi edit kodenya jadi 992 aja ini adalah akun bebas jangan digunakan nah lalu kemudian kita input untuk yang akun kode 1600 dan selanjutnya dengan cara pilih menu pilih new kemudian kita input yang nama aku selanjutnya nah untuk melanjutkan membuat data akun yang lain tidak saat tidak harus masuk keluar oke kemudian lagi kita dari sini bisa pakai gunakan tombol altn ya untuk data akun kategori aset selesai sekarang kita masuk untuk kategori aset selesai sekarang kategori yang fixed aset kita buatkan sub judul dari aset ini untuk fixed aset pilih new ya karena kita buat bidder berarti berarti di sini kita beli bidder untuk nomornya adalah 2000 oke nah sekarang kita masukkan untuk kategori yang fixed aset pilih ini untuk input data akun aset selesai sekarang kita masuk untuk menginput data akun kategori hutang atau liability saya kita masuk ke liability nah untuk liability untuk akun trade adapter ini kita edit jadi account payable terus yang ini kita ganti jadi expand payable oke Oh sorry kita buatkan untuk judul akun karyabiliti dan long pun dulu tadi kelupaan play new the leader ini seribu ini untuk karena saya Oke ini kita masukkan kedalam Oke lanjut new ya 1300 untuk income tax Oke untuk kategori current liabilities selesai kita masuk untuk kategori yang long term liabilities pilih ini dia kita buatkan itu dulu ini kodenya 2000 sih sekarang kita buatkan akun untuk kategori long term liabilities pilih ini selesai untuk kategori liabilities sekarang kita masuk ke equity disini untuk liability untuk return earning current year earning dan historic level ini biarkan saja nggak usah diedit kita buatkan untuk akun baru untuk raka raka capital raka drawing dan income summary kita pilih ini oke selesai untuk kode tiga kita masuk keempat ya kita buatkan baru disini oke Minta masuk keemiannya masuk keempat ya kita masuk keempat ya kita masuk keempat ya maupun undo selesai masuk koordinat ini bisa kita edit saja untuk excel disini bisa jadi advertising expand oke kemudian yang ini kita edit selamat menikmati oke untuk kode beban akun beban sudah selesai semua lalu kita masuk ke pendapatan di luar usaha ya karena cuma satu berat selesai kita langsung ke beban di luar usaha ya selesai untuk input data akun dari kode 1 sampai kode 79 sudah selesai oke kita close oke saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini untuk kelanjutannya kita akan coba untuk input data saldo dari masing-masing akun kemudian membuat data customer dan saldo piutang dagang dan selanjutnya kita akan bahas di tutorial pertemuan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih